Kakak Marisha Icah, Iren Bernawi baru saja belak-belakan membongkar tabiat buruk Fuji. Adapun hal itu dilakukannya lantaran membela sang adik yang diduga tengah terlibat konflik dengan Fuji. Iren terang-terangan mengklaim bahwa Fuji dan keluarganya merupakan keluarga gila harta. Seperti apa kronologinya? Awalnya, Iren Bernawi mengaku sakit hati saat mengetahui adiknya berkonflik dengan putri bungsu Haji Faisal tersebut. Hal itu disampaikannya melalui Instagram story miliknya. Walaupun kalau lagi berjaya gue gak dianggap, disingkirkan terus. Tapi ketika dengar dari mama adek kandung gue lagi sedih berantem sama si F, Fuji, naluri seorang kakak tetap aja, gue sakit dengernya. Gue sedih, walaupun udah berjanji gak mau jadi pahlawan kesiangan lagi, tulis Iren. Lebih lanjut, Iren menyayangkan sifat Marisha Icah yang terlampau murah hati pada keluarga Fuji sampai-sampai memberikan kado berupa barang-barang mewah. Adek kandung gue itu gop, sih, bentar-bentar kasih hadiah mahal-mahal. Tas guci, sepatulah buat kakaknya, atau bantulah ini itu berlebihan, sambungnya. Sebab menurut Iren, kebaikan adiknya selama ini tidak pernah dilirik oleh Fuji, padahal Marisha Icah selalu berusaha menjadi garda terdepan bagi keluarga Fuji. Tuh boncel cuma bisa lihat orang dari satu kesalahan tapi gak sadar diri, orang yang pertama, yang selalu di garda terdepan keluarga lu waktu banyak yang serang lu, yang tadinya bukan siapa-siapa. Orang yang selalu luangin waktu, uang, tenaga, semua itu adik gue Marisha. Ungkapnya emosi. Saking kesalnya, Iren mengklaim bahwa keluarga Fuji memiliki tabiat maruk harta. Hal itu menjadi alasan mengapa keluarga Tariq Halilintar tidak merestui hubungannya. Pantes keluarga Tenggak Mausa Malu, keluarga maruk harta sih. Yang dihargain yang ketika masih menguntungkan terus buat diri dia, bebernya panjang. Iren Bernawi lantas meminta Fuji untuk istighfar karena bukan tidak mungkin rumah belasan miliar yang dibelinya beberapa waktu lalu bisa lenyap begitu saja. Istighfar loh. Allah yang maha bolak-balikan segalanya ketika Allah murka. Harta rumah yang lu banggakan 12 miliar bisa Allah lenyapkan dalam sekejap, tandasnya. Sontak saja, penuturan Iren Bernawi tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang percaya klaim Iren terhadap Fuji dan keluarganya tersebut. Tariq sudah terselamatkan, ungkap warganet. Tariq berada di jalan yang benar saat ini, tulis warganet. Waktu yang akan membuktikan. Kalau ada jalan yang tidak baik, komentar warganet bijak. Selain itu, para fans Fuji yang kerap mengikuti konten-kontennya pasti tahu kalau sang selebgram punya beberapa orang sahabat yang bukan berasal dari kalangan selebritis ataupun influencer. Dalam sebuah konten di akun TikTok Februari WN 0521, Fuji menyebut bahwa ada tiga orang sahabat dekatnya yang kerap menginap di rumahnya. Teman dekat aku yang selalu nginep di rumah aku ada tiga, Nata, Susi, dan Anjani, kata Fuji. Di antara ketiga sahabatnya itu, Nata lah yang sering tidak punya kegiatan, lantaran tidak kuliah ataupun kerja. Aku kerja, Susi kerja, Anjani tuh kuliah. Nata nggak, dia nggak ngapa-ngapain, kata Fuji menceritakan tentang ketiga sahabatnya. Ingin temannya berkembang, Fuji pun mengajak Nata untuk mulai membuat konten.